Intro Terima kasih banyak pemirsa dan tidak terasa ini sudah segmen terakhir dimana silahkan ke enam narasumber untuk memberikan kesimpulannya sebagai pakar hukum silahkan pak Yang pertama apa yang dilakukan Anis Sandi adalah bagian untuk melaksanakan janji politiknya Yang kedua adalah melaksanakan sumpahnya yaitu melaksanakan peraturan perundang-undangan yang seluruh-seluruhnya bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan itu sudah ada dalam peraturan daerah 8 tahun 2007 yang dibuat oleh pak Sutyoso pada waktu itu di pasal 42 itu dilarang orang melakukan perbuatan asosila menjadi penjajah sek dan sebagainya jadi sesungguhnya ini bukan satu hal yang baru tetapi sekali lagi memang dalam hukum bukan peraturan yang baik tetapi aparatnya yang baik itulah menentukan hukumnya jadi ini dalam rangka melaksanakan peraturan perundang yang seluruh-seluruhnya kemudian yang kedua yang cukup misterius adalah sebetulnya Alexis ini siapa yang punya? direksinya siapa? komisarisnya siapa? kalau perlu diminta pertanggung jawaban korporasinya saya kira ini korporasi dapat dikenai tindak pidananya karena menikmati hasil seandainya betul ada kejahatan saya kira perlu ada kejelasan sebetulnya siapa yang memiliki Alexis ini direksinya, komisarisnya, pemegang sahamnya siapa sehingga kemudian menjadi terang-benerang semuanya dan yang terakhir adalah bahwa sesungguhnya kita berbangsa dan bernegara untuk sejahtera untuk bisa menuju sejahtera hukum harus ditegakkan siapapun tidak boleh melanggar hukum baik, terima kasih Mbak Nana, apakah dari PMDDKI Anda juga sudah mendengar akan menginvestigasi siapa pemiliknya dan akan menuntut mereka di pengadilan? dan apa yang akan disampaikan sebagai penutup? silahkan Mbak Nana sebetulnya seperti yang dikatakan tadi ini kan Anisandi sekarang menjalankan mandatnya sebagai Gubernur Jakarta yang berusaha untuk menegakkan hukum jadi kita melihat seperti itu dulu saja sekarang ada pengajuan perpanjangan dan kewenangannya atau tugasnya itu untuk memperpanjangkah atau tidak memperpanjang kalau tidak memperpanjang karena apa kalau memperpanjang karena apa jadi beliau baru sampai menjalankan mandatnya sejauh itu jadi belum terlalu jauh oh akan menuntut kan enggak ada pembicaraan seperti itu sekarang beliau hanya berbicara di koridor hukum sesuai dengan kewenangannya dan sebagai penutup apa yang mau disampaikan? sudah cukup? jadi menurut saya sebaiknya atau kita diharapkan warga Jakarta mendukung semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang memang sejalan dengan apa yang selama ini kita katakan penegakan hukum jadi itu yang sebetulnya kita harapkan jadi tentunya kita percaya bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang tidak ingin melakukan sesuatu di luar kewenangannya dan menyalahi hukum karena mereka adalah orang yang sangat taat dan sangat patuh dan ini adalah satu bentuk dari keinginan beliau untuk mengimplementasikan hukum yang tidak hanya tajam ke bawah tumpul ke atas beliau ingin mengatakan bahwa semua orang sama di depan hukum dan baik yang di bawah maupun yang di atas itu harus sama-sama kena konsekuensinya apabila mereka melanggar Pesan saya untuk Alexis tidak usah cengeng karena apa sebagai pengusaha itu kan harus kreatif contoh saya saya pengusaha awalnya parsel tahun 2014 tiba-tiba pemerintah bilang tidak boleh kirim parsel untuk pejabat apakah saya cengeng? tidak saya ubah haluan target marketnya saya ubah artinya kalau misalnya memang DKI tidak menginginkan praktek prostitusi ya kita harus turuti aturan itu kemudian masalah yang diributkan 10 ribu pegawai dan lain sebagainya apakah mereka pernah berpikir bagaimana nasib juga anak-anak kita yang kemarin sempat jadi pegawainya yang sebagai pelayan-pelayan untuk yang praktek dugaan asusila itu itu kan juga merusak moral itu kan tidak dihitung dan kalau misalnya mereka memphk-kan karyawannya itu modalnya bisa digunakan karyawannya untuk memulai program OKOC jadi menurut saya tidak masalah kok jangan cengeng baik silahkan Mbak Vivi ya kalau untuk saya sebagai pelaku usaha kehidupan kota Metro Pemerintahan harus dipikirkan bersama karena kalau pelaku usaha seperti kita perlu dukungan dan komitmen dari pemerintah kalau seandainya pelaku usaha tidak percaya dengan pemerintah maka pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan baik baik Alexis mesti ditumpas karena kegiatan bisnis seperti yang dilaporkan oleh gubernur tentang Alexis itu bertetangga dengan teror banditisme keadaan diseberang Alexis di kawasan yang dulu disebut bintang mas menyeramkan saya sudah gentayangan disitu jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan apa namanya itu syahwat ilegal ini itu rempetannya banyak kepada hal-hal yang bersifat kegiatan negeri ini mau didirikan atas dasar moral enggak ya kan jangan sekedar kaya ini negeri ini bukan jangan sekedar kaya perlu tapi tidak sekedar kaya moral mesti adeh jadi karena itu harus kita tegakkan ya kan tidak ada urusan saya bahwa saya simpati dengan Anies atau tidak simpati dengan Anies siapapun yang paralel dengan kita untuk membangun Indonesia yang bermertabat Indonesia yang bermoral Indonesia yang punya cita-cita Indonesia yang bangun tegak dan mempunyai harga diri itu kita dukung siapa saya termasuk terima kasih silakan dan untuk MK memberikan kesimpulannya malam ini kesimpulannya saya orang yang pertama akan bilang setuju bahwa kalau tempat usaha disalahgunakan untuk prostitusi monggo ditutup itu aja dari saya ada rencana ketemu Pemda atau ketemu Gubernur Anies untuk memberikan data-data yang pernah Anda miliki oh belum ada rencana tapi dari buku-buku yang saya tulis sih harusnya itu kan juga menjadi indikasi-indikasi data-datanya karena kalau di buku itu kan saya juga beberapa kan tidak mungkin kemudian mengungkap secara belak-belakan gitu ya di buku-buku itu masih bentuknya masih ada beberapa yang di inisialkan dan beberapa mungkin sudah gak up to date karena buku terakhir terbitu tahun 2014 paling itu sih arti kalau diundang beraudiensi Gubernur ingin tahu oh ya tadi juga ada udah ketemu sama anggota DPRD juga tadi kan ada diskusi juga tadi rencananya memang ada mau ada audiensi untuk saling membuka data lah kira-kira gitu baik baik silahkan kami atas nama tokoh masyarakat Jakarta Utara dan sebagai ketua Dewan Masjid Jakarta Utara menyatakan bahwa Dewan Masjid dan Musola menjadi gardar terdepan untuk melakukan jadi kalau ada kemungkaran itu bukan pakai omongan bukan pakai doa yang pertama pakai kekuasaan oleh karena itu di Jakarta ini masih mungkin ratusan atau ribuan tempat-tempat ini yang harus segera disamakan karena semua orang termasuk Pak Bang Topik menyatakan hal yang sama jangan tebang pilih oleh karena itu kami sekali lagi atas nama Dewan Masjid Sedekai Jakarta siap mendukung Pak Anis Sandi untuk mengawal semua keputusan tentang itu terima kasih terima kasih terima kasih banyak terima kasih sudah hadir kepada enam narasumber yang luar biasa yang dihadapan kita semua terima kasih banyak adik-adik terima kasih semuanya waktu juga ya kita mesti selesai untuk urusan sesudah Alexis apalagi kita tidak tahu apa yang terjadi memang Jakarta begitu seksi begitu luar biasa namun yang pasti Polomik masih akan kembali minggu depan di hari Kamis mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Janas sampai ketemu lagi minggu depan selamat malam selamat malam